Pemeliharaan aset daerah menjadi salah satu sasaran program TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau. Salah satunya, karya bakti pembersihan air terjun Gurung Rusa sebagai salah satu potensi wisata alam Desa Hulu Penggadaan. Wisata alam yang asri dan bersih tentu akan sangat nyaman bagi pengunjung wisata. Dalam membangun semangat untuk tetap memelihara potensi wisata alam sebagai aset daerah Desa Hulu Penggadaan, Satgas TMMD 110 Putus Sibau karya bakti pembersihan air terjun Gurung Rusa. Memaksimalkan potensi taman wisata Gurung Rusa menjadi impian dan keinginan sejak lama bagi masyarakat Hulu Penggadaan, akan tetapi terkendala oleh infrastruktur serta anggaran dalam merealisasikannya. Menjadi salah satu sasaran program TMMD ke 110 Kodim 1206 Putus Sibau, kegiatan karya bakti atau pembersihan potensi sarana wisata yang ada di Desa Hulu Penggadaan, yaitu wisata air terjun Gurung Rusa. Gurung Rusa merupakan salah satu tempat wisata yang berpotensi menjadi aset daerah. Air terjun Gurung Rusa memiliki air yang sangat jernih, bahkan bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Air terjun Gurung Rusa merupakan salah satu wisata masih alami dan tidak jarang. Para pengunjung datang, akan tetapi akses jalan masuk masih belum memadai. Masih jalan setapak jarak dari jalan Desa Hulu Penggadaan kurang lebih 1.300 meter. Warga berharap dengan adanya kegiatan TMMD akan membangun semangat untuk tetap memelihara tempat tersebut sebagai aset daerah Desa Hulu Penggadaan. Ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Desa Hulu Penggadaan. Di sini ada beberapa tempat wisata termasuk dari Gurung Matang Ali, Gurung Musiara, dan Muatik Umbun. Kenapa kami memilih di sini untuk tempat akan dikembangkan wisata di Desa Hulu Penggadaan? Nah, di sini jarak tempuhnya kurang lebih 1.300 meter. Dan dalam hal ini, kami selaku masyarakat dan pemerintah kita, kami ingin untuk air terjun ini dijadikan aset daerah desa Desa Hulu Penggadaan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Hulu Penggadaan. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.